Sejumlah wartawan dari media online dan televisi dilarang melakukan peliputan rapat dengar pendapat antara warga dan PT Jabfa di kantor DPRD Bintan. Rapat tersebut terkait hamal alat yang menyerang permukiman warga. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan Senin pagi mengelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama masyarakat Tanjung Kapur dan PT Jabfa untuk membahas terkait hamal alat menyerang permukiman warga. Diduga hamal alat tersebut berasal dari kandang ayam PT Jabfa yang berdekatan dengan permukiman warga. Namun sayang sejumlah wartawan yang berniat untuk meliput kegiatan RDP tersebut dilarang pihak DPRD. Bahkan wartawan dilarang untuk menaiki lantai 2 tempat rapat digelap. Pihak DPRD bintan bintan beralasan wartawan dilarang masuk lantaran protap dan adanya aturan baru bagi wartawan. Menanggapi hal ini Ketua Komisi 1 DPRD bintan Hasriya Wadi menegaskan bahwa RDP yang digelar tersebut merupakan agenda terbuka di mana masalah tersebut sudah berlangsung lama sehingga perlu dicarikan solusi. Saya gak tahu protapnya memang begitu ya. Tapi dari awal saya bilang ya kan, kalau memang ada rekan-rekan media silahkan naik. Mungkin saya juga lupa mengipokan ke mereka. Ya seharusnya ya mereka harus melaporkan ke kita ini ada rekan-rekan media boleh gak ikut rapat. Ini rapat terbuka atau tertutup. Kami terbuka. Karena ini kan sudah sekian lama. Belum-belum jangan sampai nanti kami disalahkan tidak menangani persoalan ini RDP ini. Namun dirinya mengaku tidak mengetahui adanya protap terkait pelarangan wartawan untuk melakukan peliputan RDP serta melarang wartawan untuk menaiki lantai 2 tempat RDP digelar. Dari Kabupaten Bintan, Juprianto Ainyus memberitakan.